Juara 1 Lomba SDGs Desa Tahun 2023, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siakulu, Kampar, Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kampar, kemudian bekerja sama dengan pendamping profesional, itu melakukan pembekalan terhadap kami di desa. Jadi ada dua orang, ada satu orang kadang-kadang khusus untuk menerima berita-berita luar, langsung meng-input. Tapi saya sendiri sedih juga saya, tapi karena mereka ikut, termasuk Pak Ciamat ikut, pendamping desa ikut, waduh saya udah senang. Aduh, gue capek banget nih Rem. Perasaan yang lemes gue. Nah, abis capek-abis ngapain maraton. Ini lebih dari maraton sih, ini tuh lebih kepada hati yang maraton sih Rem sebenernya. Oh, jugi-jug-jug-jug gitu ya. Karena saking penasarannya tadi Rem. Apa, teman dari mana? Arwah-arwah lah, penasaran. Masa, lu gak tau sih ada kegiatan yang paling penting nih di kementerian desa ini khususnya dari badan pengembangan dan informasi desa daerah tertinggal dan transmigrasi? Tau, tapi kan emang sih harus pura-pura gak tau aja. Biar skenario-nya masuk. Iya, biar skenario-nya masuk. Iya, ada apa sih misalnya? Acara apa nih? Perhelatan akbar? Perhelatan akbar banget. Itu disengarakan oleh Pusat Data dan Informasi Desa di... BPI. BPI. Oh, PIC-nya Pusdatin. Acaranya apa? Acaranya itu Internasional Conference on Sustainable Rural Development. Maaf ya, lidah agak patah-patah gitu kan Rem. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau lancarnya kayak gini, konferensi internasional desa berkelanjutan. Oh, iya bener. Ini Indonesia-nya, iya kan? Iya. Oh, ini tuh yang SDGs-SDGs itu ya? Masuk ke rangkaian itu? Bener sekali. Kan kemarin udah tau kan, Rem. Adanya lomba-lomba SDGs ini kan udah digembiarkan dari... Mulai awal. Mulai agar-agaranya nih ngobrol. Mulai gember-gemberkan lah kan. Iya, itu gaungnya udah terdengar banget itu pokoknya kalau SDGs itu kan. Karena Sustainable Life-nya itu kalau di kita diterapinnya di desa kan. Iya, bener. Tentunya ketika masyarakat desa, apalagi pembentara desa nih mendengarkan, Wah, ada lomba gitu. Kan langsung yang ada lomba, ada lomba. Oh iya, langsung semangat. Langsung semangat. Nah, kebetulan hari ini tuh, Rem. Jadi itu tadi yang bikin digduk itu. Karena hari itu pengumuman pemenangnya. Pengumuman pemenang lomba desa SDGs. Lomba SDGs desa. Iya, kan bahasa Inggris kan biasanya desa dulu berSDGs. Ini biar ngelawak aja segera deh. Ya, lucu ga? Engga, yaudah. Nah, ini nih, nih. Nah, ya Allah. Dan, lu pegang satu. Iya. Wah, bau ibrat banget ini. Gua pegang satu nih. Bialaknya. Ini bukan lu yang menang kan? Bukan. Gak percaya soalnya. Eh, mohon maaf nih. Kalau lu yang menang. Oh, ya Allah Sumatra. Iya, Sumatra Pride. Kita berdua ya. Sumatra Pride. Sumatra Pride. Kenapa sih kan gak ada yang tepuk tangan? Tepuk tangan. Semangat. Teruk semangatin. Bisa nih, bisa. Bisa nih. Nah, dari ini. Dia tuh gini loh, Ren. Berawal dari sini nih. Lomba SDGs Desa tingkat. Ini dulu. Region Sumatranya juara satu. Oh, dari region Sumatranya juara satu. Oke. Baru berlanjut ke sini. Juara satu lomba SDGs Desa tahun 2023, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siakulu, Kampar Riau. Oh, ini kayak juara. Tunggu tangan dulu dong. Ada usaha. Juara nasional. Juara nasionalnya ini. Iya, tahun 2023. Se-Indonesia berarti. Ini tentunya sudah melewati seleksi yang sangat ketat dan sangat rinci. Ketat banget pasti nih. Nah, penasaran ini siapa pemenangnya nih, Sam? Iya. Kita langsung aja. Sudah menghadirkan harapan. Sudah hadir? Sudah dong. Oke. Kamera tolong gerakin nanti ke sana. Selamat datang. Selamat datang. Bapak. Selamat datang. Selamat datang. Bapak. Bapak Syahul Amrina Setyo. Dan Ibu Dian. Selaku. Sekret. Bapaknya Bapak Desa. Ibu Diannya Sekretaris Desa. Desa Tanah Merah, Kecamatan Siakulu. Kompeten-kompeten kantor Rovinci Riau. Wuh, meneng nih ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya Allah mudah-mudahan nular sih bisa berprestasi ya. Pakai nulisasi. Tahu dulu ya, ini agak-agak serem nih. Ini bahaya-bahaya. Nanti di kantor desa ini harus dipajak. Siap. Pasti masih di dalamnya. Ya ada masih. Ya bener ini. 30 karat. Ya bener. 30 karat. Gimana kabarnya Bapak, Ibu dari Riau jauh-jauh nih ke Jakarta? Bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya. Semangat. Walaupun mbak suaranya agak-agak itu ya. Sedang rekokrik. Rekokrik. Ya bener, capek banget nih kayak gini. Ini capek. Capek sih. Tapi senang. Senang. Masih selamat. Akhirnya perjuangannya yang membuahkan hasil nih. Sebenarnya selamat dulu kepada Desa Tanah Merah. Ini pasti sebagai pemenang SDGs biasa. Juara nasional. Tahun pertama lho ini ya. Dilaksanain sebagai rangkaian hari SDGs nasional ya. Mau nanya nih ke Bapak dulu nih ya Pak ya. Kesannya menjadi desanya bisa menang di lomba SDGs tingkat nasional itu gimana Pak? Kesan sangat bahagia. Alhamdulillah. Bahagia dicampur pening nyerinya. Kenapa? Kenapa? Oh karena terlalu bahagia? Ya ampun. Soalnya kan kita pikirkan bahwa kita gak sampai ke sana. Dengan rindah Allah. Alhamdulillah. Kita sampai. Sehingga nya itu membuat sangking gembiranya. Barannya lemas dia. Gak menyangka ya Pak ya. Dan tentunya kabar kegembiranya sudah sampai ke kampung halaman tentunya. Iya. Dan belan Pak tanggapan dari sana. Tapi semangatnya disini rame begitu kan? Iya. Menambah semangatnya menambah lemas. Gemeter gak Pak tadi mandi ke depan? Gak. Coba ya gak dud aja. Gak percaya. Akhirnya perjuangannya selama ini ya. Betul. Untuk bisa melangkah ke step sekarang tuh pasti gak gampang. Nah terus misalnya. Kalau kita misalnya ngomongin tentang apa sudah sampai ke tahap menang seperti ini. Pastinya juga ada hal-hal teknis yang sudah Bapak Ibu lakukan ya waktu di desa. Pastinya juga ada pengalaman menarik ya. Bisa ceritanya gak sih pengalaman menarik selama proses pendataan SDGs ini? Gimana Mbak Dian Mbak Dian? Boleh, boleh. Terkait pendataan ini kan memang pendataan SDGs ini merupakan pendataan paket lengkap. Paket lengkap dalam artian kita disitu mulai mensurvey dari individu, rumah tangga, rukun tetangga, bahkan desa. Yang mana kita memiliki data mikro. Data mikro desa. Yang mana hal menariknya itu adalah kami yang terlibat di dalam relawan pokja ini adalah seluruh unsur yang dari desa. Baik dari unsur RW, RT, kemudian LPM, lembaga lainnya, masyarakat desa, bahkan dengan mitra. Itu sih dan ini pengalaman pertama bagi kami. Terus Mbak, ada ini gak? Kan pasti banyak persyaratannya ya untuk bisa lolos sampai posisi ini. Ada gak yang dari persyaratan atau kriteria SDGs itu ada nih sebenarnya desa itu waktu itu belum punya. Tapi karena ada SDGs, lomba SDGs ini akhirnya baru digodok gitu. Ada gak? Apa memang data udah lengkap semua? Jadi udah tinggal store data aja? Enggak. Kita proses pendataan SDGs itu memang data lapangan langsung. Yang mana tahapan awal itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kampar, kemudian bekerja sama dengan pendamping profesional, itu melakukan pembekalan terhadap kami di desa. Nah setelah itu pembekalan itu dari seluruh unsur desa tadi, itulah dilakukan pendataan secara menyeluruh oleh Pak RT kepada masyarakat. Nah setelah pendataan, baru kita masuk ke proses penginputan. Nah di proses penginputan, barulah nanti keluar hasil capaian, itulah yang dilihat oleh Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa memang melihat berbasis online. Dan juga kami memiliki data by name by address masyarakat kami. Jadi memang pendatangnya luar biasa. Sangat bermanfaat untuk kami. Jadi memang dari tingkat yang paling mikronya ya, dari RT-nya itu juga bergerak ya Mbak? Ya betul sekali memang. Berarti itu memang ada kerjasama yang, karena kan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi, bahwa untuk pencapaian SDGsnya tentunya butuh dukungan dan kerjasama dari semua pihak ya. Sifoldernya semuanya gerak ya. Benar, karena kalau misalnya cuma pemerintah yang gerak, ini masyarakat yang gak mendukung tentunya gak bakalan terjadi. Iya benar-benar. Pemenangannya gak bakalan tercapai ya, tanpa dukungan semua pihak tentunya ya. Betul, betul. Jadi ini memang kemenangan untuk semua masyarakat desa Tanah Merah ya. Betul. Ya Alhamdulillah. Ya Allah, jadi setelah ini mudah-mudahan desa Tanah Merah makin dikenal nih sini. Terus ada kebijakannya gak sih Mbak, untuk Pak Kades nih, karena kan Pak Kades pasti lebih ini ya tentang kebijakannya ya, untuk mendukung pencapaian SDGs di desa ini gimana Pak? Ya kita untuk mendukung ini, melaksanakan memang koordinasi. Koordinasi ini bagaimana kita memang, tadinya sudah didata melalui IRT masyarakatnya, dikasih pandangan SDGs mungkin kita semua, ngasih pandangan bagaimana mereka supaya bisa bekerja timbal balik. Dan juga mungkin awalnya didata supaya mereka ini, seperti tadi itu, dapat kita by name, by address masyarakat kita, sehingga kita memudahkan untuk pendataan selanjutnya. Setelah itu untuk mengejar target-target ini memang sudah kita bilang, target awal ini dikejar untuk mencapai target yang kita inginkan, untuk mencapai target nanti bahwa adanya di dalam itu 18 goal yang akan kita capai nanti dalam jangka waktu sampai tahun 2030. Hmm, keren, keren. Jadi memang dari Bapak pun usahanya untuk, apa ya, mengkoordinasi. Iya, benar. Sama-sama. Iya, ada di Bapak-dama ya. Benar, karena apa, KADES didukung oleh SEKDES. Iya, benar. KADES, SEKDES, dan semua apa, Aparat Peminta Desa itu saling bersatu. Betul, betul. Udah kompak nih, jadi kan kemasyarakatnya juga nuler ya. Kan enggak mudah loh menurut saya menggerakkan dari tingkat mikro banget itu untuk sadar bahwa kita mau ikut lomba. Bukan hanya sekedar ikut lomba ya, kalau kita udah menerapkan lapangan. GUS-GUS, itu kan berarti desa kita udah bagus. Nah itu kesadaran itu dibangunnya tuh susah, dari tingkat mikro. Caranya gimana? Itu tadi. Dikasih penyuluhan aja cukup? Nah, pembekalan, fasilitasi, kemudian kedekatan lah dengan lembaga-lembaga itu tadi. Nah, kemudian dari kebijakan Pak KADES sendiri, itu tertuang di dalam APBDES. Jadinya, hasil pendataan SDGs ini, capaian ini, kami gunakan untuk menyusun program RTJR dan juga RKPDES, yang mana kami tuangkan implementasinya di dalam APBDES. Wah, begitu. Jadi itulah kebijakan dari kami. Berarti ini tidak hanya sebatas paper aja ya? Ada implementasinya. Ada implementasinya. Terkeimplementasinya juga menarik nih. Dari kan ada 18 goals SDGs nih, program APS yang diimplementasikan di desa tangannya. Oh, hampir keseperahan udah kita implementasikan. Dan hanya capaian untuk menjelang 2030, target itu tentu setiap tahunnya kita harus membuat peta jalan SDGs nih. Sasarannya seperti apa dulu? Potensinya bagaimana? Permasalahannya apa? Dan solusinya. Jadi, kalau dibilang capaian, ingin kami capai pertama itu desa tanpa kemiskinan, desa goal 1. Itu kami mencoba membuat program baik, program dari prioritas dari nasional juga, bantuan langsung tunai. Kemudian kami juga memfasilitasi masyarakat kita yang menengah ke bawah, ataupun yang miskin, untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Kemudian kita coba juga, Pak Kades, memfasilitasi keperkim untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Dan banyak lagi. Itu sih. Berasa ya manfaat SDGs sih ya. Ada praktik baiknya juga ya, Pak. Betul, betul. Karena kan, kayak tadi yang Mbak Simpun tadi ya, terkait dengan BLTDD tadi ya, itu sebenarnya itu kan menarik ya. Karena kan, saat COVID-19 nih, kita bisa lihat sendiri kan di TV-TV kan, wah itu kok dapet sih? Karena kan ada keluarganya ini mampu, ini, 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 gitu kan. Jadi kan ketimpangan sosial itu ya. Jadi, ada salah satu desa itu yang bilang, kalau salah satu praktik baik dari SDGs itu, contohnya nih saat pembaik penyaluran BLTDD. Jadi, tempat sasaran. Betul. Karena sasarannya kita ambil dari SDGs. Karena kita punya by name by address. Yang mana kita punya dari pendidikannya, pekerjaannya, bahkan penghasilannya. Jadi, di situ kami ambil data masyarakat kita yang menengah ke bawah. Datanya lengkap banget. Lengkap banget. Lengkap banget. Itu pentingnya. Jadi, gampang nih kalau misalnya nanti, oh yang ini butuh ini jam sosteg, tinggal. Sampai yang belum memiliki EKTP pun, bisa kita lihat. Keren banget, mbak. Itu sistem online? Online. Di sistem informasi desa dari Kementesa. Keren, 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 keren. Tapi beneran, aku teranggal, mbak. Ini sampai kayaknya desa. Kayaknya desa aku belum. Nah, perbandingan kondisi desa yang dulu dan sekarang dalam capaian SDGs desa itu apa, Pak? Ada. Perbedaannya itu memang setelah kita mempelajari, kita sudah mendapat istilahnya SID itu, Sistem Informasi Desa. Oh, SDGs, Informasi Desa. Itu mempermudah kita untuk mengambil suatu capaian bagaimana kita bisa mengetahui apa-apa yang boleh dikerjakan dan mempermudah desa lah. Karena di dalam juga sudah tercatat tadi, seperti bilang saya desa tadi, nama-nama masyarakat itu, sudah itu pendidikannya sama penghasilannya. Jadi, dengan itu tadi memang bisa kita gunakan melalui SDGs, tadinya kita, misalnya BLT itu 920 ya. Dengan adanya SDGs ini, nampaklah mana yang pendidikannya, penghasilannya yang mereka dulu itu ada, sudah ada tapi masih dapat. Sekarang mungkin tinggal 82 orangnya. Iya, iya. 82 kakak. Iya, KPM. KPM. Keluarga penerima kakak. Jadi berapa banyak dari atas 650, 650 menjadi 82. Memang hasilnya seperti itu. Oh bener. Jadi misalnya omong, tepat sasaran ya Pak? Tepat sasaran, bener. Jadi lebih, kita tahu gitu nggak yang asal kasihan gitu ya. Itu bikin permesan di satu-satunya itu ya. Misalnya ada kecemburuan sosial. Betul. Dia terima, saya nggak. Padahal kan kita sama nih, gitu kan. Mulai lah nyinyinyir, mulai minggu. Oh ini pemerintahnya seperti ini, ini, ini. Sekarang kok sebenarnya udah ada SDGs nih? Ini loh data. Ini loh yang kalian diinformasikan dari masyarakat kepada pemerintah seperti ini. Ini buktinya setetuan di sini. Tapi kan pemerintah juga ini. Iya, jadi kita jawab nyinyiran-nyinyiran netizen dengan data yang ada loh ini. Dan SDGs juga bisa real-time ya Mbak? Iya, betul. Real-time. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya kematian diurus dulu ke ini ya Mbak ya, ke mana? Di Stuk Capil. Di Stuk Capilnya. Abis itu nanti diupdate lagi di SDGs ini. Betul. Kemudian sedikit saya tambahkan. Terkait dokumen perencanaan, kalau dulu itu kita pakai data dari RPJM. Nah sekarang dengan adanya hasil capaian SDGs, jadi kita memakai skala prioritas itu memang hasil data dari SDGs itu sendiri gitu. Karena kan memuat dari sasaran, kemudian dukungan SDGs keberapa, apa yang ingin kita capai tahun ini, itu manfaatnya. Kalau dulu kan hanya dari RPJM saja gitu kan. Nah kalau tahun ini kita udah bisa memakai yang berbasis SDGs juga selain dari RPJM. Jadi ntar bisa lihat ya, desa kita lagi butuh arjungnya apa sih? Iya. Jadi kita bisa melihat ya. Misalnya kemiskinan ekstrim, misalnya di desa kami ada sekitar disampaikan Bapak tadi ada 600. Nah target di 2030, bagaimana cara kita mengentaskan ini gitu kan. Jadi dibagi lah setiap tahunnya, mungkin ada capaian itu. 100 setiap tahunnya yang harus kami capai untuk menentaskan, mengentaskan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan. Iya betul. Jadi SDGs memang luar biasa. Berarti pembangunannya lebih tepat sasaran ya. Lebih tepat sasaran. Terarah. Juara. Juara. Terarah SDGs. Juara. Juara. Dirasain manfaatnya ya. Bukan sekedar program yang dibuat oleh pemerintah lah bisa dibilang. Gak ada apa sih hal yang dirasain bermanfaat, tapi ini bermanfaat banget. Kan soalnya banyak ya, zaman sekarang tuh orang tuh pada mikirnya, ini apa sih, ini apa sih, kayaknya gak penting deh, kayaknya gak penting deh ribet-ribet gini kayaknya gak penting. Karena memang ini ribet kan. Jujur aja ya Mbak ya. Karena untuk mencapai goals-goals ini jujur ribet ya Mbak ya. Tapi memang itu harus dilalui untuk mencapai goals desa yang diinginkan kan. Untuk kembangannya berkelanjutan untuk kita mengentaskan dari 18 goals tadi. Iya. Sebenarnya ini data dari desa, untuk desa, dan oleh desa. Iya betul. Nah ada semuanya kontroversinya gak sih Pak waktu di desa? Karena kan pasti ada keluhannya ya. Ini tuh gak susah diupdate, gak bisa di input. Ini ribet sih sebenarnya kadang ya. Ini signalnya gimana ini. Kadang signal. Kak Tata kan saat sosialisasi perluman SDGs pun yang di komunikasikan, yang dikeluhkan, itu pasti adalah dari ini Pak. Dari apa, dari segi, kok internet desa kan jelek ini. Kadang web yang tidak bisa dibuka. Yang dirasakan Pak KD sendiri gimana Pak waktu sempat kontroversi seperti itu gak Pak? Ya itulah mungkin yang bisa kita kerjakan. Ya saya kan mungkin koordinasi sama sekdes. Bagaimana masyarakat itu ikut mendata sama RT. Supaya mereka lebih cepat mendata. Gak usah banyak-banyak kirim ke kantor. Jika kantor itu pun mungkin langsung input. Gak usah nunggu banyak. Tiap hari sekdes itu mungkin melalui HP. Udah segera ini tinggal berapa hari lagi taruh siap. Nah kira-kira gitu. Jadi mereka juga semangat. Karena juga mereka kan dapat honor juga. Ya. Jadi mungkin sekdes ini gakpun orang yang datang melalui HP. Dia harus memberitahu terus bagaimana. Supaya ada yang gak tahu juga diberitahu. Supaya cepat ini begini begini. Jadi ada koordinasi lah. Iya benar. Antara kantor sama petugas di lapangan. Sehingganya dapat mereka meng-input data-data untuk di kantor. Giat gigi ternyata sama sekdesnya. Jadi gak usah nunggu dulu data banyak. Kalau sehari cuma dapat satu dua. Yang penting input aja gitu ya. Itu paling susah itu cuma di jaringan aja sih. Kadang webnya nggak mau dibuka. Karena waktu itu kan serentak sih kan. Peng-inputan juga benar. Iya. Tuh. Awalnya itu aplikasi itu. Kemudian error. Baru berpindah ke web. Oh. Tapi dirasakan paling ini akhirnya terlewati. Dan sekarang menerima dua. Berjuangan. Iya. Hasil dari perjuangan yang berat sih menurut aku. Mungkin itu yang tahu kita. Istilahnya. Kabar-kabaran ini seperti ini. Seperti ini. Tapi dengan ada yang sampai disini kita. Memang kenyataannya yang ada. Sehingga kita merasa. Bisa kita seperti ini. Iya. Alhamdulillah ya. Dan semuanya itu juga nanti jadi percontoh ya. Iya. Desa-desa lainnya kan. Wah. Desa ini bisa. Kenapa kita nggak bisa. Betul. Betul. Dan desa tanah merah ini. Udah merasakan manfaatnya. Sebelum adanya SDG sama sudah SDG. Betul. Dan ini juga nanti bisa dibuktikan oleh desa kepada warganya. Ini loh kami pulang membawa piala. Masih kerjasama kita. Iya. Iya kan ya. Hasil. Karena sebagai warga ya. Sejujurnya saya sendiri sebenarnya seandainya dapat tugas untuk ngedata gitu. Sebenarnya kalau nggak paham apa itu SDG. Rasanya ini ribet banget pasti ya. Tapi ini karena kolaborasi pakadesnya, busekdesnya, semua aparatur pemerintahan desanya sampai ke masyarakat desa. Sampai yang tingkat mikro paling bawah ikut. Iya. Jadi mungkin udah nggak dirasain ribet lagi ya. Karena udah ngerti ini tuh buat apa gitu. Ketika masyarakat kita memberikan data, berarti dia sudah berpartisipasi untuk mengikuti SDGs ini. Karena sudah ada yang partisipasi masyarakat, pastinya bapak dan ibu juga ada yang disampaikan kepada masyarakat. Nah. Nanti maksudnya yuk bareng-bareng ya nonton podcast. Karena ada kata-kata dari perempuan ibu yang mau sampaikan. Kirain apa? Yuk sama-sama membangun desa dengan SDG saya sama-sama nonton podcast. Enggak. Saatnya ibu ibunya bakal nonton. Iya, 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 iya. Ayo pak-apak yang sampaikan ucapan terima kasih. Atau belum sama dengan kak Piala nih. Ah desa kita berhasil nih dari ini. Perjuangan kita selama ini. Iya. Saya memang berterima kasih. keberangkatan yang diberangkatkan sampai ke Jakarta ini. Ya berterima kasih karena sampai disini kita menerima sesuatu kemenangan yang tidak kita duga-duga. Hmm. Ini rasanya memang sudah sangat tinggi sekali. Hmm. Dari region Sumatera terus ke nasionalnya. Jangankan kita mungkin pimpinan kita di atas juga mereka terkejut juga. Iya. Jadi sangat-sangat memang ini. Ya bukan kita ajalah mungkin nanti semua masyarakat di sana juga. Termasuk mungkin provinsinya bukan kampar aja. Melihat kita ini bisa berhasil. Apa dasarnya ilmu warna ini sampai bisa kita berhasil. Iya. Ya mungkin dasarnya tadi itu kita sering berdasar. Ya mengingatkan bagaimana supaya ini dapat berlanjut dengan baik. Ya. Mengingatkan pendatanya. Mengingatkan juga anak buah sekdesnya di kantor. Supaya segera di input mana-mana. Hmm. Jadi ada dua orang. Ada satu orang kadang-kadang khusus. Untuk menerima berita-berita luar. Hmm. Langsung meng-input. Oh. Ya. Saya pun terima kasih juga sama Kaur. Sama kasih kita terbesar sama sekdes. Karena yang kegiatannya dilaksanakan tiap hari kan. Iya. Itu mungkin yang sangat-sangat saya agak gembira memegang peranan pimpinan di sana itu. Karena pelaksanaannya itu dapat dikuasai sekdes untuk menguasai anak buahnya. Iya. Sampai keluar bisa dapat timbal balik data yang diisikan di komputer-komputer kaur-kaurnya. Ya kita juga kontrol dan kita baca oke terima kasih dalam hati. Nah cuma dapat dilaksanakannya dengan baik. Iya. Dan kami, saya juga terima kasih terima kasih sama sekdes. Sebenarnya saya gak sangka dia ikut kemarin. Karena dia merasa bagaimana gembiranya. Pak saya ikut ke Jakarta. Oh silahkan. Oh. Saya pun gak sendiri jadinya. Iya. Tapi saya sendiri sedih juga saya. Tapi karena mereka ikut. Termasuk Pak Cahmet ikut. Pendamping desa ikut. Waduh saya udah senang saya. Iya. Ada yang mendamping kira-kira. Iya. Dan keberangkatan saya ini. Saya gak tau juga. Sekdes itu memberi saya tau sama anak buahnya. Sama kados, kasih, sama kaur. Bahwa saya itu dibimbing ke airport. Diantar. Dioruskan surat-surat saya. Saya tinggal duduk di airport. Tinggal berangkat. Nah. Sudah. Saking gembiranya. Jadi sampai sekarang juga. Masih didampingnya sekdes. Ya saya pikir-pikir memang ini suatu kebanggaan buat kita. Bahwa kita itu walaupun kata orang apa. Tapi kita pemenangnya. Itu yang benar benar. Betul. Betul. Seseorang aku lah yang jadi. Semeranya. Seramanya. Malah juga tau. Siapa.. Dan jadi juaranya. Kalau dari Mbak Nesekara. Untuk sobat PDKT, ada rasa apa Mbak? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggal dan Transmigrasi yang telah membuat lomba SDGs ini yang mana kami dilihat. Rasa benar-benar dilihat, ada rasa bangga, luar biasa. Kami diundang ke sini dan menjadi pemenang. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada relawan pokja desa baik dari unsur RT, RW, LPM, BPD. Kemudian mitra desa kita, pendamping desa. Kemudian pendamping lokal desa. Tenaga ahli pendamping masyarakat, Kabupaten Kampar. Dan juga pembina kami selaku Bapak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar. Dan juga Bapak Camat yang selama ini membina kami, membimbing kami, hingga kami bisa sampai di titik ini. Mungkin sedikit saran boleh nggak? Boleh. Oke, kepada kawan-kawan sekitaris desa yang ada di seluruh Indonesia. Yuk, kita selaku Ketua Pokja, kita tuntaskan pendataan ini dan kita mutahirkan pendataan SDGs ini yang mana nantinya data ini bisa kita gunakan untuk arah pembangunan berkelanjutan ke RPJM ataupun RKPDES. Mungkin itu sih. Keren, keren. Saya sampaikan memang keluh kesahnya sebelum kemari banyak sebenarnya. Apa itu Pak? Pak Dwi sana sama Ibu apa? Ibu Jasneti Umar. Ibu Jasneti Umar. Setelah mungkin ada apa pertanyaan-pertanyaan saya ragu juga karena Ibu ini kan jor-joran memberi mana ada ini, mana ini, mana ini, mana ini. Minta data. Iya, iya. Intens banget ya ibu. Ada dalam arsipnya. Saya juga nggak ingat bahwa arsip itu memang tubi-tubi. Arsip apa saja pun bundes semua segala macam itu minta. Ada semua. Itu saya alhamdulillah. Syukur memang arsip kita di kantor itu lengkap. Mungkin atas mungkin arsip di sini memikirkan hal ke belakang sehingga arsip itu disimpan rupanya memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk SDGs. Saya pun mengira juga nih Ibu, mana lagi nih Ibu, mana lagi iya. Saya pun mungkin gara-gara itu dia agak demam juga dua hari. Saya kasihan juga. Tidak apa. Bukan karena menjadi juara. Benar, benar. Syukur-syukur kita jadi pemenangnya Alhamdulillah enggak apa-apa lah. Sakit mau seminggu enggak apa-apa lah. Mau pulang kamu kan mau gembira ya malah sulit-sulit gembira. Soalnya udah diterimanya apa yang diinginkan itu sudah diterima. Tapi akan sakit-sakit kemenangan enggak apa-apa. Sama sakit rindu namanya. Oh sakit rindu. Rindu rindu kemenangan. Rindu kemenangan. Betul, 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 Pak. Terus pencapaian yang diinginkan setelah ini apa? Kan enggak mungkin berarti di sini, Tanya Bapak. Setelah menang ini pengennya apa? Desa mau Desa mau di di mana Desa apa? Yang pastinya kami mengentaskan goals ini 18 goals ini menjelang 2030 yang mana nantinya kita menjadi masyarakat yang lebih sejahtera terbarukan berinovasi itu harapan kami. Berkelanjutan. Seperti yang dibilang mbak tadi loh kalau misalnya lagi di SDGs tadi tahun ini apa dulu yang perlu diprioritaskan. Ya, betul. Ternyata SDGs semanfaat ini karena jujur saya pribadi baru tahu gitu. Iya, aku mah jujur. Kan karena banyak yang dinonton di rumah pasti enggak tahu kan sama kayak aku nah di sini percerahkan apa sih SDGs ini manfaatnya apa ada loh manfaatnya jangan nyinyir aja kerasa ya mbak ya bapak ya makanya mungkin menyambung tadi dari mbak Dian dan bapak bagi desa-desa yang lain ya mbak ya So, lengkapi tuntaskan ketahirkan SDGs desanya karena itu sangat berpengaruh untuk jadi meskipun bisa kita gunakan untuk bisa digunakan jadi meskipun lomba udah selesai yuk target sondainya adalah untuk kesejahteraan bersama betul 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 jadi bukan untuk menangkan lagi tapi untuk kesejahteraan bersama mencapai kebetul karena pasti tadinya juga awalnya bukan bukan pengen menang lomba aja kan karena memang pengen menyejahterain masyarakat ya kok pasti tau lomba ini hanya kayak bonus bahwa ini memang dilihat bahwa perjuangan kita emang denger real dilihat dan alhamdulillah diapresiasi ya semua mungkin masalah dia kuasai sehingga kadang-kadang punya orang pun gak dikerja dikerjainya sehingga nya aduh masya Allah sehingga nya kita kan masya Allah maksudnya itu bagaimana kawan-kawan supaya bisa jadi ngembetak orang ya pak ya ya dia gak mau kerja itu kosong mungkin tertunda-tunda tertunda jadi mulai kerja yang sedikit katanya gak berguna itu tetap bekerjain buktinya orang-orang di desa lain mungkin nah ini apa sedikit mungkin seperti itu kalau kita tetap melihat kita bagaimana ini supaya selesai yang penting selesai kita gak tahu mau memenang tidak ada kemarin itu gak ada kita pokoknya selesai habis ini gunakan untuk pembangunan kami di desa kami gitu ya udah pokoknya itu ini selesai karena tadi kan tujuan akhirnya mulai lagi kepada pembangunan berkelanjutan tadi ya ini nanti pulang bawa kemenangan pas itu sambung sama masyarakat desa sama bupati segala macam itu pasti bupati tadi datang bupati tadi datang alhamdulillah dukungannya terasa dari hulu kehilir ya segda ada juga ibu segda mantap ini memang semua pihak itu mau mendukung iya mendukung ini buktinya ada buktinya buktinya bukti ini ada tambah juga tadi ada servisnya hadiah 7 juta setengah yang pembinaan yang pembinaan 7 juta 500 7 juta 500 7 juta alhamdulillah irohbi alamin ya Allah berarti uang pembinaannya bisa terpat sarannya untuk pembinaannya ya ini udah sore banget nih iya bapak sama ibu juga mau istirahat semoga cepat sempur juga ya amin ya cepat bapak sehat-sehat ya pak terus semangat memberikan pengarahan-pengarahan yang pastinya banyak kepala pasti bapak juga pusing kali ya tetap semangat semangat iya tetap sehat pak nomor 1 bapak sehat dulu sehat dulu biar kerjasamanya tektokannya makin enak iya kalau untuk mbaknya terus berkarya karena mbaknya udah yang semangatnya luar biasa mbak bisa jadi ini loh percontohan uswatun hasanah iya itu artinya adalah contoh baik ya mbak ya uswatun hasanah eh anak win gini-gini uswatun hasanah itu adalah contoh baik ya mbak ini mbak udah bisa diangkat jadi tokoh loh bapak jadi motor kartar ya iya jadi sakses story loh sakses story yang tadi misalnya ngomong jadi membangun desa-desa lain yang belum tergugah hatinya tergugah pas pulang jadi ini pas pulang jadi desa percontohan iya pasti karena kan desa-desa percontohan pun diambil dari desa-desa sudah memiliki ini gue dimana kolek udah ceng kan diambil dari desa-desa yang memang sudah terbukti iya dong makanya jadi contoh kan memang karena ada yang sudah dilakukan ya Tom gue dimana iya pokoknya intinya itu terima kasih banyak sudah hadir memberikan membagikan sukses story semoga makin sukses sampai di posisi juara satu nasional loh ini nombor SDGs nanti semoga kembali ke Riau dilancarkan sehat-sehat sampai di Riau salam buat masyarakat tanah merah khususnya semoga makin semangat siap oke jangan lupa juga untuk sobat PDKT semua saksikan terus podcast PDKT di Maren youtube BPI Kemendesa Kementesa PDTT tiap hari Jumat jam 5 sore jangan lupa like, comment share subscribe lonceng merah oh iya dan lonceng merahnya dan aktifkan lonceng merahnya ping 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 oke sampai jumpa di episode selanjutnya siap kita pamit saya Baren Ronevika saya Michelle Riso ya Dian saya Michelle Ruan Minastion ya kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikati makin desa dengan desa wuuuh makasih bapak makasih banyak makasih banyak